selamat menikmati ini suami aku lagi beberes kabinet dapur karena aku gak bisa ya mam karena ketinggian jadi aku minta tolong sama suami aku untuk bersihin ini kabinetnya karena lumayan lama juga jadi ini tuh dari pertama aku beli belum aku bersih-bersihin ya mam untuk kaca pintunya ini kalau dalamnya tuh gak terlalu berdebu tapi kalau kacanya itu keliatan banget udah kotor banget karena memang udah lama ya mam dari pertama aku beli belum aku bersihin dasar aku ya joroh karena ini kabinetnya tuh lumayan tinggi ya mam untuk aku jadi ini pun aku kemarin taruh-taruh ini tuh aku naik dan suami aku tuh kayak takut gitu loh takut aku jatuh jadi akhirnya yang bersihin tuh dia ini aku minta tolong juga dan itu tadi suami aku tunjukin untuk kabinet yang dalamnya itu tuh jadi kayak ngelengkung gitu ya mungkin keberatan jadi aku kebanyakan gitu untuk taruh gelas-gelasnya di dalam jadi itu keberatan dan tadi tuh ada teko akhirnya aku pake aja untuk tempat minyak karena aku juga belum ada tempat minyak yang ukuran besar yaudah gitu aku pake aja aku manfaatin dan ini sebelum dibersihin diturun-turunin sama suami aku nanti juga akan aku sortir juga untuk apa-apa aja yang nanti aku masukin lagi ke kabinet ini yang ringan-ringan ya mam yang gak berat-berat lagi karena ini aku diberat sama suami aku jadi keberatan gitu kebanyakan gelas oh iya sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak buat temen-temen yang udah nontonin video aku yang udah klik video ini jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian dengan cara di like, komen, dan di subscribe ya temen-temen dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan aku juga mau ucapin makasih banyak buat yang udah ngebagiin video aku semoga kebaikan kalian semua dibalas sama Allah berkali lipat amin lanjut aja ini di kabinet yang sebelahnya jadi ini tuh pintu tiga gitu ya mam yang satu tuh pintu langsung bukaan dua gitu nah yang satu tuh misa jadi ada tiga gitu tempatnya dan ini suami aku juga pake tangga karena ini ngebersihinnya tuh sekalian ya mam sebelumnya tuh ini abis makeover dapur aku jadi tangganya masih ada di rumah aku dan ini yang ada di atas bagian atas tadi ya mam yang gelas-gelas itu tuh banyak banget souvenir-souvenir jadi masih aku simpen sampai masih dibungkus gitu ya mam karena belum aku pake dan ini yang udah dibersihin lumayan bersih dan ini udah aku taruh-taruhin lagi ya mam suami aku yang taruh-taruhin jadi ya lumayan ini udah bersih lagi lanjut ini di siang hari menjelang sore suami aku ngacakin untuk CJS dan ini mau ke mall Sumarecon gitu jalan-jalan aja karena dia katanya bete tadipun dia mau tuh bantuin aku untuk bersih-bersihin kabinet dia tuh lagi gabut gitu ya mam jadi aku manfaatin aja buat bersihin kabinet dan karena tadi posisinya tuh aku masih hamil tua juga ya mam jadi aku juga gak bisa untuk bersihinnya jadi dia mau untuk bantu aku dan ini udah sampai aja ke mallnya langsung aku salah jalan ya mam sama suami aku jadi kita ngelewatin tempat mainan itu lumayan besar banget jadi anak aku langsung masuk kesini dan aku juga baru pertama kali ya mam kesini karena di mall yang biasa aku dateng itu gak ada tempat mainan yang sebesar ini jadi anak aku tuh seneng banget ngeliat semuanya tuh mainan dan dia tuh seneng banget tapi disini aku gak beli ya mam karena harganya lumayan juga dan memang kita niatnya juga cuman jalan-jalan aja cuci mata jadi disini anak aku juga gak minta sih gak yang sampe maksa mintanya gitu dia cuman liat-liat aja juga udah seneng karena disini tuh harganya lumayan emang ratusan semua dan lanjut aja ini kita jalan-jalan lagi dan ini juga ngelewatin untuk pakaian bayi dan ini tuh aku masih hamil ya mam jadi masih hamil tua jadi sekalian aja untuk jalan-jalan jadi biar sering jalan-jalan aja karena kan kalo hamil tua tuh harus sering jalan ya mam jadi alhamdulillah diajak jalan-jalannya tuh ke mall walaupun cuman jalan-jalan sama cuci mata aja dan ini anak aku emang sama-sama lagi dia mau liat mobil-mobilan tapi aku disini ada yang mau aku beli sekalian aja sabung cuci mukaku tuh abis dan ini aku tuh baru pertama ngeliat ya mam kalo koji sang itu banyak banget untuk variannya kalo di alfa atau gina maret itu variannya cuman satu ya mam yang biasa aja tapi disini tuh banyak banget ada tiga sampe aku bingung yang aku beli tuh yang mana tapi aku juga pengen cobain juga yang lain jadi akhirnya aku beli yang ini ya mam dan ini juga ada yang dream white gitu aku sebenernya gak ngerti sih itu untuk apa-apa gitu tapi kata SPG-nya yang disini tuh sebenernya sama aja sih yang mam manfaatnya gitu untuk mencerahkan juga jadi yaudah disini aku ambil yang varian yang tadi aja yang gak ada di alfa indomaret dan kata SPG-nya juga memang kalo di minimarket gitu gak jual ya mam cuman varian yang biasa aja cuman disini aja yang variannya tuh beda-beda atau banyak gitu jadi disini aku tuh beli dua atau tiga gitu dan ini aku lagi ngantri tapi disini tuh aku lupa untuk bawa tas belanja karena memang gak niat belanja ya mam tapi pas udah sampe mole tuh ada aja yang mau dibeli jadi karena terkecil udah aku masukin kerja ke tas dan muat dan lanjut ini udah hampir malem gitu ya mam jadi lumayan lapar juga anak aku juga udah minta makan yaudah akhirnya kita makan solari aja biar ada nasinya gitu buat anak aku dan disini aku lagi pesen siapa nih yang sama-sama aku untuk suaminya tuh males banget untuk ngantri dan mesen langsung ke kasirnya kayak gini suami aku tuh anti banget ya mam jadi jadi kalo pesen-pesen kayak gini kalo pesen makan gitu pasti aku yang disuruh ya mam dan suamiku tuh nyari tempat ya gitulah ya mam coba kalau ada yang sama terus komennya di bawah ya mam siapa yang sependeritaan sama aku ini tuh nganternya lumayan lama tadi ya mam aku diri disini tapi alhamdulillah ini aku udah lagi pesen aja dan sekian dulu untuk video aku hari ini semoga dari video aku ada sedikit manfaat ya mam jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye